Intro Cerita kali ini datang dari Ibu Aini Atau biasa dipanggil sama teman-teman dan para tetangganya itu sebagai Ibu Ani Kayaknya beberapa cerita sebelumnya juga ada nama yang sama ya Ibu Ani Atau Mbak Ani begitulah Nah Mbak Ani ini punya dulu pernah di suatu waktu sebelum sekarang pastinya Itu tuh pernah punya pengalaman yang pahit Baik dalam hidup maupun yang berhubungan dengan kehidupan dia Yang non-mistis gitu ya Sama ada satu juga yang dan itu masih berhubungan ya sesuatu yang mistis sesuatu yang gaib Dan itu adalah sesuatu yang horror juga seperti itu Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa Gua pengen ucapin banyak banyak terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah kasih support Udah kasih dukungan dalam bentuk apapun Terima kasih banyak semuanya Nah Mbak Ani itu di usia sewaktu dia masih SMA SMA itu biasa usianya belasan begitu ya Karena ga disebutin usianya juga Tapi kisaran segitu SMA Dia itu mengalami sebuah musibah yang Sedikit banyak mungkin itu mengubah hidupnya Jadi di usia segitu Mbak Ani Mungkin boleh dibilang kayak lagi butuh-butuhnya gitu Dengan seseorang Untuk berkeluh kesah Terutama seorang ibu Tapi justru di usia segitu Mbak Ani itu ditinggal Oleh ibunya Ibunya itu meninggal karena sakit Udah selesai gitu ya Ibunya meninggal karena sakit Mbak Ani pun Hanyut gitu dalam kesedihan selama beberapa hari Selama beberapa bulan Dan kayaknya kesedihan itu kok rasanya belum lengkap ya Ditambah lagi dengan Peringai bapaknya yang udah Yang belakangan itu agak sedikit berubah Bapaknya itu agak sedikit kasar sekarang Dan bapaknya juga jarang pulang Mbak Ani sendiri itu punya seorang adik cowok Dia waktu itu masih SD Masih kecil lah Jadi ya boleh dibilang kayak Dia justru yang menjadi orang tua di rumah itu Karena bapaknya itu Hampir gak pernah di rumah Sering di luar seperti itu ya Dan Adiknya pun yang mengurus harus Mbak Ani Sementara untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari Mbak Ani itu justru gak dapet dari bapaknya Kalaupun dapet dari bapaknya itu jauh dari cukup gitu Itu masih kurang banget Cuman kayak buat uang jajan sekolah gitu doang Untuk makan sehari-harinya Itu dibantu oleh Keluarga besar ibunya Budenya, bulenya Kayak gitu itu dikasih Ya beras, bahan makanan termasuk uang juga Dan ini mohon maaf Kalau di luar itu ada suara berisik Karena di luar juga ada orang yang lagi kerja Orang lagi apa ya Merkayu gitu ya Ngak-ngak-ngak-ngak Motongin kayu Jadi suaranya masuk kesini Mohon maaf Dan harap maklum gitu Nah udah Kehidupan perih itu Mungkin gak cuman Mbak Ani yang mengalami hal ini ya Tapi Banyak di masyarakat kita Juga mengalami hal serupa Cuman begini Setelah belakangan-belakangan Mbak Ani kan tetap bergaul di sekolahnya Begitu Karena kebetulan memang Mbak Ani itu Semasa Di sekolahan Begitu itu Dia tuh kayak Termasuk anak yang aktif Temannya itu banyak Relasinya itu banyak Bahkan gak cuman Satu sekolah doang Tapi ada dari sekolah-sekolah lain Karena dia aktif di ekstrakurikuler ya Pramuka Musik juga Terus ada teater juga Kadang kan kayak gitu Cross ini ya Antar sekolah Saling mengunjungi Begitu Nah makanya dari situ Koneksinya akan banyak Mungkin ini bukan hal yang penting Tapi nanti ada hubungannya Di cerita belakang-belakang Mbak Ani menghadapi kehidupannya Seperti itu Ngejalanin Bapaknya pulang Puncuman sebentar Tapi begini Memang di awal-awal Sewaktu Bapaknya masih tinggal di rumah Tadi kan sempat disebutin Bapaknya itu kasar Gitu ya Mungkin memang Gak begini Gak sampai main tangan Atau apa Main kaki gitu Enggak Cuman di mulutnya Kayak itu tuh Ngomongannya itu udah kasar Ya Gak sepantasnya Atau mungkin Mbak Ani aja Yang gak terbiasa Bapaknya itu Mengeluarkan kata-kata kasar Seperti itu Ke anak-anaknya Terutama saat Dia kesal Kemudian Bapaknya itu pergi Pulangnya jarang Tapi dari situ Entah kenapa Bapaknya itu Sikapnya berubah Menjadi Agak sedikit baik Agak sedikit lembut Anak-anaknya sering Diajak ngobrol Bapaknya juga Bahkan minta maaf Waktu itu Ani sama Kamu Adiknya Ardi Yang kepaja Seperti itu Ani sama Ardi Bapak minta maaf ya Karena mungkin Beberapa waktu Yang lalu Bapak itu Mungkin Bapak Stres Mungkin Bapak Tertekan Bapak belum terbiasa Jadi Bapak Bersikap Seperti itu Kekalian Bapak itu Kasar Bapak minta maaf ya Dan Ya Bapak berjanji Gak akan Seperti itu lagi Satu itu Yang kedua Bapak juga minta maaf Mungkin belum bisa Memenuhi Kebutuhan kalian Secara maksimal Baru segini-gininya Aja yang Bisa Bapak Kasih ke Kalian semua Disitu Mbak Ani Sama adiknya sih Belum terlalu ngerti Masih SD waktu itu Cuman dipeluk doang Sama Mbak Ani Begini Mbak Aninya Nangis Disana Mbak Ani Jadi apa Kayak ngebuka hati lagi Alhamdulillah Bapakku tuh Udah sadar Begitu Mikirnya seperti itu Dan Mbak Ani pun Bilang ke Bapaknya Iya Pak Nggak apa-apa Aku juga Sekarang ngerti Kenapa Bapak Seperti itu Kalau sebelumnya Aku benar-benar Nggak ngerti Aku juga marah Ke Bapak Kenapa Bapak Bisa seperti itu Ibu meninggal Kami disini Masih kecil-kecil Masih butuh Tanggung jawab Kok seolah-olah Bapak lari Dari tanggung jawab itu Tapi setelah Mendengar penjelasan Bapak Permintaan Maaf Bapak Ya aku juga Ngerti Semua Pak Aku juga Minta maaf Kadang suka Ngelawan Sama Bapak Kami jadi Merepotkan Kehidupan Bapak Akhirnya disitu Udah pada tangis-tangisan Maaf-maafan Dan memang Semenjak hari itu Bapaknya itu Jadi Lebih baik Jadi Tobatnya itu Nggak tobat sementara Tapi memang Dalam kurun waktu Yang cukup lama Kayak gitu Bapaknya itu Memang sayang Nah Tapi ada satu Kebiasaan lagi Kebiasaan barunya Yang Berharapnya Mbak Ani Kan Bapaknya tetap Tinggal di rumah Sering-sering di rumah Begitu Kerja sewajarnya aja Ini tuh Enggak Jadi Bapaknya itu Dagang waktu itu Dan Apa namanya Berharapnya itu Kayak gitu Pulang dagang Pulang ke rumah Pulang ke rumah Tapi Ini enggak Meskipun sikapnya Udah berubah Tapi Bapak itu Untuk jarang pulangnya Itu masih tetap Seperti itu Mbak Ani Sebenernya agak Memang agak sedikit Kecewa dengan Hal itu ya Tapi Mau gimana lagi Ya sudah Enggak apa-apa Toh Bapak balik Kesini juga Baik-baik aja Aku Setidaknya Jadi nungguin Ada orang yang Aku tunggu Untuk pulang Bapak Saat Bapak pulang Itu rasanya Seneng banget Saat Bapak pergi lagi Itu rasanya sedih Kayak gitu Enggak apa-apa Hidupku itu Jadi lebih Berwarna Lebih Bergelombang Alah istilahnya Apa sih Pokoknya hidupku Kayak gitu Ada yang sedihnya Ada senengnya Dan itu tuh Kerasa banget Kayak gitu Hari-hari pun Berjalan Seiring berjalannya Waktu Mungkin istilah yang Tepatnya Seperti itu Seperti yang disebutkan Di awal Tadi Baan itu Banyak Ekstra Kurikulernya Dia banyak Relasi Di luar Sekolah Dia Banyak Koneksinya Jadi Begini Suatu saat Lagi ada Kegiatan Teater Eh sorry Bukan teater Ini Mading Mading itu Majalah dinding ya Itu lagi ada Kegiatan itu Dia itu Bertandang Ke salah satu Rumah Temannya Bukan di sekolah Lagi ya Tapi temannya itu Dari sekolah Lain Dia lagi Main Kesana Anggap aja Namanya Ayu Di rumahnya Ayu Mereka tuh Ngobrol-ngobrol ya Santai Di teras Ngebahas Itu tadi Majalah dinding Gak Sengaja Mbak Ani itu Ngelihat ke arah Depan Begitu Ada orang Naik motor Dan Dia berhenti Tepat di depan Rumahnya Ayu itu Orang Berboncengan Laki-laki Dan perempuan Itu memasuki Rumah yang ada Di depannya Rumahnya Ayu Tetangga Depan Persis Si Ayu Tadi Nah Disitu Mbak Ani Itu bengong Itu kan Kayak Bapak Motornya Motornya Bapak Jaketnya Jaketnya Bapak Itu Bapak Banget Gitu kan Langsung kan Ani Nanya Sama Ayu Yuk Itu rumah Siapa Yuk Oh Itu rumahnya Mbak Ratna Katanya Begitu Mbak Ratna Mbak Ratna itu Siapa Mbak Ratna Bukan Bukan Siapa Siapa Gitu Dia Tetangga Aku Katanya Begitu Kenapa Yu Kenapa Yu Enggak 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 Begitu Kan Udah Ditutup Tutupin Sama Ayu Mulai Detik Itu Konsentrasinya Pembahasan Masalah Majalah Dinding Itu Udah Udah Gak Enak Lagi Konsentrasinya Mbak Ani Sendiri Udah Pecah Sampai Akhirnya Dia Mengutuskan Untuk Pulang Lebih Cepat Yuk Aku Pulang Dulu Yuy Kenapa Gak Tahu Badanku Tiba-tiba Gak Enak Gitu Udah Akhirnya Si Mbak Ani Pulang Nah Setelah Itu Dia Berpikir Di Rumah Sama Moodnya Pun Gak Sebaik Sebelumnya Saat Bapaknya Pulang Beberapa Hari Kemudian Bapaknya Pulang Rasanya Mbak Ani Itu Pengen Nanyain Pengen Cerita Pak Aku Ngelihat Bapak Kemarin Sama Seorang Perempuan Namanya Ratna Itu Siapa Pak Pengen Nanya Seperti Itu Tapi Dab Dab Takut Ah Enggak Nanti Bapak Sikapnya Berubah Lagi Nanti Aku Dikirainya Terlalu Mencampuri Urusan Bapak Udah Biarin Aku Aku Tahan Aja Aku Tahan Aja Yang Penting Bapak Baik Sekarang Memang Bapaknya Baik Kesana Tidur Pun Ditemenin Masak Kadang Dibantuin Masak Ngerjain Pokoknya Bener Bener Dimanjak Senang Banget Tapi Waktu Itu Tidak Lama Sebentar Kemudian Bapaknya Sudah Pergi Lagi Sedih Lagi Tiba Tiba Dia Ingat Temannya Si Ayu Aku Harus Sering Sering Ke Berhubungan Eh Bukan Berhubungan Ngomonglah Sepulang Sekolah Datang Waktu Itu Belum Ada HP Kayak Sekarang Kalau Udah Ada Mungkin Udah Enak Itu Enggak Jadi Harus Datang Ke TKP Ke Sekolah Ayu Terus Bilang Yuk Aku Mau Main Ke Rumah Kamu Boleh Enggak Oh Ayu Ayu Si Ayunya Senang Senang Kesana Lagi Sampai Agak Sore Sekitar Jam Itu Bapak Beneran Itu Bapak Itu Bapak Terus Akhirnya Si Mbak Ani Mulai Ngorek Ngorek Informasi Yuk Itu Mbak Ratna Itu Siapa Yuk Kenapa Kamu Penasaran Banget Sama Mbak Ratna Enggak Soalnya Itu Aku Mau Cerita Tapi Malu Gak Usah Malu Kata Si Ayu Cerita Aja Kita Akan Berteman Kita Akan Bersahabat Nih Kalau Kamu Ada Masalah Apa Cerita Aja Barangkali Aku Bisa Bantu Gitu Kata Ayu Yuk Kamu Lihat Yang Sama Mbak Ratna Itu Iya Laki Laki Itu Itu Bapak Kuyu Ayu Langsung Nutup Mulut Kaget Bapak Kamu Iya Bener Ayu Itu Katanya Sempat Sejenak Terdiam Dia Kepalanya Nunduk Seolah Entah Gimana Ada Sesuatu Yang disembunyiin Begitu Sama Ayu Yuk Kamu Kok jadi Diem Gitu Eh Enggak Enggak Ini Kenapa Kenapa Nah Itu Tadi Aku Pengen Nanyain Kamu Ratna Itu Siapa Nah Ayu 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 Sudah Tahu Ibunya Mbak Ani Sudah Meninggal Baru Meninggal Belum Lama Belum Ada Belum Ada Tiga Bulan Masih Baru Baru Banget Kayak Gitu Itu Bapakku Bapak Kamu Berarti Sama Mbak Ratna Katanya Iya Bapakku Itu Sama Mbak Ratna Makanya Aku Pengen Nanya Nanya Sama Kamu Yuk Kamu Kan Tepat Tinggal Di Depan Soalnya Aku Sendiri Tuh Gak Yakin Aku Cuman Dengar Dari Orang Orang Termasuk Ya Ibu Bapak Akulah Bilangnya Seperti Itu Emang Kenapa Ada Apa Mbak Ani Pun Mulai Curiga Gitu Ini Kayaknya Ada Sesuatu Yang Penting Yang Mungkin Disembunyi In Juga Nih Sama Ayu Nih Ada Apa Ayu Cerita Ayu Gimana Ayunya Kayak Bingung Begitu Tapi Dipaksa Sama Ani Akhirnya Ayu Cerita Nih Mbak Ratna Itu Ini Maaf Banget Bukannya Aku Mau Ngomongin Orang Katanya Cuman Mbak Ratna Itu Terkenalnya Gak Baik Gak Baik Gimana Mbak Ratna Aduh Gimana Ya Ini Masalah Profesinya Gak Usah Disebutin Yang Jelas Begini Gak Baik Disini Konteksnya Dia Itu Bukan PSK Atau Apa Itu Bukan Cuman Terkenalnya Gini Mbak Ratna Itu Suka Main Jampi Jampi Katanya Begitu Kata Si Ayu Loh Kok Kamu Bisa Bilang Begitu Yuk Ya Tetangga Aku Yang Bada Bilang Seperti Itu Mbak Ratna Itu Kayaknya Lelakon Dia Mengerjakan Sendiri Ayunya Itu Kayak Agak Bingung Gitu Ayo Terusin 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 Ya Sebelum Sama Bapak Kamu Kami Disini Juga Sering Ngelihat Gitu Dia Sama Ya Sama Laki-laki Lain Katanya Begitu Wah Ayu Eh Si Mbak Ani Ngedenger Kayak Gitu Kan Waduh Ini Gak Beres Tapi Dia Pengen Ngasih Kesempatan Ayu Buat Cerita Lagi Ayo Lanjutin Lanjutin Yuk Iya Dia 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 Kayak Sering Kayak Gitulah Pacarnya Itu Banyak Dan Pacarnya Itu Kebanyakan Begitu Bapak Bapak Seusia Bapak Kamu Itu Nih Katanya Begitu Waduh Terus Kesimpulan Kamu Gimana Ya Kesimpulan Aku Gitu Sih Aku Sih Aku Juga Gak Tau Aku Belum Sempet Berpikir Cuman Ini Kesimpulan Instanku Gitu Ya Aku Mikirnya Begini Mungkin Bapak Kamu Ini Maaf Banget Nih Bisa Jadi Bapak Kamu Ya Mbak Rana Memang Cantik Si Siapa Yang Tertarik Sama Mbak Rana Cuman Kayak Gitu Mbak Rana Itu Bisa Merubah Laki Laki Waduh Mbak Ani Kan Bingung Ayo Kok Bisa Bercerita Seperti Itu Gitu Ya Dia Masih SMA Mbak Ani Ngerasa Lugu Banget Disitu Justru Istilah Yang Harus Dia Cernak Butuh Waktu Gitu Ya Kayak Gitu Makanya Oh Ya Mbak Aninya Cuman Iya Iya Doang Intinya Gimana Lagi Ya Seperti Itu Dia Bisa Merubah Laki Laki Yang Baik Jadi Jahat Bukan Jahat Mungkin Laki Laki Yang Tadinya Peduli Sama Keluarganya Nanti Bisa Bener Bener Acu Sama Keluarganya Bener Bener Cuek Sama Keluarganya Kayak Gitu Mungkin Kalau Istilah Sekarang Seandainya Waktu Itu Ya Udah Ada Istilah Itu Ayo Itu Akan Bilang Mbak Ratna Itu Adalah Seorang Pelakor Lebih Tepatnya Kayak Gitu Gak Cuman Satu Tapi Banyak Nih Katanya Aduh Aku Makin Gak Ngerti Lagi Gitu Ani Dijelasin Kayak Gitu Gitu Gak Ngerti Ya Udah Udah Cukup Yuk Kita Bahas Yang Lain Aja Gitu Kayak Informasi Itu Buat Aku Udah Cukup Katanya Begitu Sampai Akhirnya Udah Pembahasan Hari Itu Selesai Mbak Ani Pun pulang Lagi Dengan Ngebawa Beban Pikiran Yang Cukup Berat Cukup Kompleks Sesuatu Yang Coba Dia Sambung Sambungin Begitu Itu Yang Masih Bentuknya Misah Misah Begitu Mbak Ani Belum Bisa Mengambil Kesimpulan Itu Apa Apa Si Yang Sebenarnya Terjadi Sama Bapak Kenapa Sikapnya Berubahnya Itu Cepat Banget Sebenarnya Ada Apa Sampai Akhirnya Beberapa Hari Kemudian Mbak Aninya Juga Lupa Beberapa Hari Kemudian Itu Berapa Hari Tiba-tiba Bapaknya Pulang Kesana Bapak Mbak Ani Sama Adiknya Itu Nyambut Dengan Wah Seneng Banget Bapak Pulang Tapi Sambutan Itu Berubah Drastis Menjadi Layu Tadinya Wah Mekar Langsung Layu Gara-gara Apa Di Belakang Bapaknya Ada Seseorang Seorang Perempuan Seorang Perempuan Muda Waktu Itu Mungkin Usianya Sekitar 26 27 Seperti Itu Ya Mbak Ani Itu Tahu Ini Adalah Si Mbak Ratna Itu Yang Diceritain Sama Ayu Wah Udah Bad mood Waktu itu Nah Tujuannya Itu Begini Bapaknya Kesana Ngejelasin Ayu Eh Ani Sama Ardi Ini Ada Namanya Tante Ratna Ini Temannya Bapak Teman Dekat Bapak Ya Mbak Ani Juga Ya Udahlah Bilang Aja Pacarnya Bapak Ibu Itu Belum Lama Meninggal Pak Tapi Kenapa Bapak Udah Seperti Itu Tapi Itu Cuman Dalam Hati Doang Gitu Ya Itu Nggak Disampein Yaudah Cuman Basak Basi Doang Dan Waktu Itu Baratna Itu Kayak Berusaha Ngedeketin Mbak Ani Sama Ardi Ya Tapi Tetap Aja Mbak Ani Semuanya Serba Pura-pura Cuman Menghargai Bapaknya Dan Nggak Mau Bapaknya Sikapnya Berubah Supaya Bapaknya Tetap Baik Mereka Berdua Mbak Ani Sama Mbak Ayu Udah Diterima Mereka Pun Jadi Akrab Yang Dipaksakan Akrab Sampai Akhirnya Pulang Bapaknya Sama Baratna Tadi Dan Nggak pulang Pulang Lagi Selama Beberapa Hari Setelah Itu Pulang Lagi Nah Saat pulang Lagi Bapaknya Pulang Sendirian Disitulah Bapaknya Cerita Ani Sama Ardi Bapak Mau Sekaligus Bapak Mau Minta Maaf Minta Maaf Apa Lagi Pak Kemarin Tante Ratna Masih Ingat Kan Iya Masih Ingat Sekarang Itu Udah Jadi Ibu Kalian Katanya Disitu Bener Bener Perasaannya Hancur Sakit Hati Sebenernya Di Satu Sisi Bagus Bagus Maksudnya Buat Bapaknya Jadi Bapaknya Nggak Berlarut Dalam Kesedihan Tapi Di Satu Sisi Juga Kok Dia Gitu Aku Udah Tahu Informasi Itu Dari Ayu Kok Perempuan Itu Kok Si Ratna Yang Dijadiin Istrinya Bapak Atau Ibu Tiri Kami Berdua Begitu Kan Itu Penyesalannya Itu Disana Kenapa Harus Dia Kenapa Nggak Ada Yang Lain Katanya Begitu Sampai Akhirnya Udah Mbak Ani Pun Berusaha Menerima Kenyataan Pahit Itu Dan Bapaknya Menyampaikan Mungkin Dalam Beberapa Hari Kedepan Si Ya Anggap Aja Bunda Ratna Begitu Manggil Ibunya Kan Ibu Mbak Ani Sama Ardi Itu Manggilnya Ibu Nah Ini Bapaknya Mintanya Panggilnya Yaudah Kamu Panggil Bunda Aja Kalau Panggil Tante Terus Kan Nggak Enak Kasian Iya Pak Iya Pak Mbak Ani Sama Mas Ardi Cuma Nurut Nurut Aja Dan Nanti Bunda Ratna Itu Akan Tinggal Di Sini Juga Di Tempat Kita Lagi Lagi Mbak Ani Dek Gitu Lagi Aduh Kok Makin Keruh Makin Keruh Gitu Masalahnya Makin Kesini Kok Bukanya Tambah Baik Gitu Ternyata Kayak Gitu Tambah Malah Tambah Parah Tambah Parah Begini Malah Si Perempuan Itu Mau Tinggal Disini Lagi Ya Sudah Akhirnya Udah Mau Nggak Mau Mbak Ani Pun Nerima Itu Udah Apapun Yang Terjadi Masa Bodoh Lagi Aku Pasrah Yang Penting Ardi Itu Dalam Pengawasanku Dalam Perlindungan Kupikiran Mbak Ani Udah Cuman Sebatas Itu Bapaknya Pergi Lagi Dan Beberapa Hari Kemudian Singkat Cerita Bapaknya Pulang Baik Baik Aja Nggak ada Masalah Si Bunda Ratna Juga Baik Ke Ani Ke Ardi Juga Baik Pokoknya Dimana Mana Selalu Senyum Bener Bener Ramah Akhirnya Apa Lambat Laun Simba Ani Sama Ardi Itu Adeknya Pun Kayak Luluh Hatinya Ini Kurang Lebih Sekitar Satu Bulan Kemudian Itu Kayak Gitu Mulai Luluh Mbak Ani Pun Udah Mulai Senyum Senyum Secara Spontan Saat Ketemu Atau Apa Pagi Pagi Bunda Udah Bangun Kamu Udah Bangun Pagi Udah Siap Mau Sekolah Udah Rapi Lagi Wah Rajin Nanti Bunda Yang Anterin Ke Sekolah Katanya Baik Bunda Ratna Itu Baik Dan Mbak Ani Itu Mulai Luluh Dengan Hal Itu Akhirnya Pelan Si Kehadiran Bunda Ratna Pun Diterima Dengan Baik Sama Mbak Ani Dan Ardi Ardi Sebenarnya Nggak Belum Terlalu Ngerti Apa Apa Tapi Yang Jelas Kayak Gitu Ardi Sudah Akrab Aja Dan Mbak Ani Itu Juga Bisa Menerima Bunda Ratna Itu Di rumah Itu Akhirnya Sampai Suatu Hari Suatu Hari Mbak Ani Itu Ngelihat Sesuatu Yang Nggak Wajar Yang Dilakuin Sama Si Bunda Ratna Itu Jadi Malem Malem Nggak Sengaja Mbak Ani Itu Dia Masih Baca Novel Baca Buku Buat Referensi Nyari Puisi Puisi Atau Kata-kata Mutiara Yang Ada Di Novel Buat Ditaruh Di Mading Begitu Kayak Gitu Masih Baca Baca Bacanya Di ruang Tengah Bukan Di Sofanya Tapi Di bawah Sofanya Posisi Kamar Bapaknya Sama Mbak Ratna Itu Ada Di bagian Tengah Disitu Saat Keluar Dari Kamar Mereka Misalnya Bapaknya Keluar Itu Nggak Bisa Lihat Karena Yang Kelihatan Itu Bagian Belakangnya Sofa Di bawah Sanalah Si Mbak Ani Duduk Disitu Sambil Baca Baca Ngumpet Mbak Ani Ngedenger Ada pintu Dibuka Cekrek Setelah Itu Mbak Ani Itu Sempat Ngelongok Begini Itu Ternyata Ada Seorang Perempuan Keluar Itu Bunda Ratna Itu Keluar Kebelakang Kesana Udah Menuju Ke Arah Dapur Ditungguin Gitu Bunda Ratna Mungkin Mau Ke Toilet Atau Apa Gitu Ya Mikirnya Seperti Itu Awalnya Tapi Kok Lama Aku Coba Cek Tapi Aku Cek Pelan Aku Ngelongok Bapak Aku Pintunya Masih Dibuka Begini Bapak Udah Tidur Aku Ke Belakang Sana Bunda Ratna Itu Lagi Melakukan Sesuatu Di Dapur Jadi Dia Itu Dapur Di Luar Dapur Itu Kan Ada Taman Ya Berarti Bukan Di area Dapurnya Tapi Di area Tamannya Pintunya Itu Kan Kebuka Begini Nah Si Mbak Ani Itu Dari Ruang Tengah Tadi Ngelongok Kesana Nengok Ke Kanan Itu Dapur Terus Pintu Keliatan Pokoknya Taman Tadi Dari Ruang Tengah Itu Kalau Dilongok Itu Keliatan Nah Disana Bunda Ratna Itu Lagi Jokok Dan Dia Itu Lagi Ngeduk Tanah Ngegali Tanah Lagi Ngegali Tanah Dan Dia Itu Kayak Ngeluarin Bungkusan Bungkusan Tadi Dibuka Di Uur Di Dalam Tanah Tadi Terus Ditutup Lagi Dibiginin Loh Sambil Mbak Ratna Tuh Kayak Baca Doa Doa Baca Mantra Mantra Disitu Aku Makin Gak Ngerti Apa Yang Terjadi Sebenarnya Bunda Ratna Lagi Ngapain Dia Langsung Mundur Ngumpet Lagi Di Balik Sofa Tadi Baca Buku Begini Tapi Pikirannya Gak Di Buku Pikirannya Itu Di Galian Yang Di Belakang Apa Sebenarnya Yang Dilakuin Sama Mbak Ratna Ini Sama Bunda Ratna Jangan Jangan Bunda Ratna Lagi Main Kayak Gitu Seperti Apa Yang Dikatain Sama Ayu Kali Ya Begitu Nah Begitu Ini Akhirnya Diceritain Udah Hal itu Disimpan Sama Mbak Ani Kesokan Harinya Diceritain Sama Ayu Sepulang Sekolah Dia Ke Rumahnya Ayu Sana Yuk Ayu Tau Nggak Yuk Diceritain Semuanya Dari Awal Karena Ayu Belum Dapat Updatenya Lama Nggak Ketemu Juga Sama Mbak Ani Diceritain Semuanya Begini Sampai Setadi Malam Itu Aku Ngelihat Bunda Ratna Begini Wah Bener Berarti Sebentar Ya Aku Panggil Bapak Sama Ibu Dulu Si Ayu Kesana Kedalam Manggil Bapak Ibunya Bapak Ibunya Itu Keluar Bapak Ibunya Itu Cerita Iya Memang Bener Nih Disini Si Ya Bunda Kamu Ini Mohon Maaf Banget Ya Bunda Kamu Itu Memang Terkenalnya Seperti Itu Dan Bisa Jadi Apa Yang Terjadi Sama Bapak Kamu Juga Hasil Hal-hal Seperti Itu Tapi Kami Bukannya Mau Fitnah Atau Gimana Coba Nanti Kamu Buktiin Sendiri Katanya Begitu Loh Gimana Cara Buktiin Ya Tante Katanya Si Mbak Ani Pun Nanya Begini Aja Kebetulan Tante Itu Digali Aja Diambil Kamu Masukin Plastik Kresek Kamu Buanglah Kemana Yang Jelas Jangan Biarin Itu Ada Di Rumah Kamu Katanya Begitu Oh Cuman Begitu Ya Tante Iya Cuman Begitu Tapi Tante Juga Gak Tahu Pastinya Tapi Kamu Harus Hati Hati Ya Iya Tante Makasih Gak Lama Setelah Itu Mbak Ani Pun Pulang Dengan Niatan Seperti Itu Nah Kebetulan Waktu Itu Hari Minggu Oh Mbak Ani Sama Ardi Kan Gak Sekolah Temen Mbak Ani Juga Beberapa Main Kesana Temen Ardi Tetangga Tetangga Juga Ada Rumah Rame Bapak Sama Ibunya Itu Akhirnya Pamitan Mau Jalan Mau Pergi Mau Ada Urusan Katanya Begitu Bapak Bajunya Rapi Mungkin Kondangan Sih Kalau Menurut Mbak Ani Pakai Baju Batik Gitu Si Gundaratanya Juga Pake Baju Kondangan Seperti Mereka Pun Pergi Kesana Disini Ini Adalah Kesempatanku Aku Malem Aku Gak Mungkin Soalnya Aku Takut Gitu Kata Mbak Ani Akhirnya Mbak Ani Kebelakang Kesana Ambil Cungkir Dikeduk Lagi Ternyata Memang Bener Disitu Gak Tau Ada Bahan Bahan Apa Gak Ngerti Banyak Macemnya Diambil Diikat Mbak Ani Bingung Aku Mau Buangnya Dimana Kesana Ditaruh Di Salah Tempat Sampah Tetangganya Disana Aku Mau Buang Ini Udah Setelah Itu Gak Terjadi Apa Mbak Ani Juga Ya Udah Sedikit Melupakan Karena Di rumah Lagi Banyak Temen Juga Malem Harinya Ini Sore Hari Itu Pulang Pulang Si Bundaratna Tuh Kayak Gini Terus Kayak Orang Yang Lagi Gak Enak Badan Sampai Ditanyain Sama Mbak Ani Bunda Bunda Kenapa Katanya Tau Ini Bunda Tuh Kayak Gak Enak Badan Seperti Ini Istirahat Aja Bunda Mungkin Memasuk Angin Atau Apa Kayak Gitu Tapi Mandi Dulu Segala Macem Selepas Mahrib Bener Bundanya Itu Kayak Lemes Banget Mukanya Itu Pucat Bener Bener Pucat Bunda Ratna Sendiri Itu Rambutnya Agak Keriting 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 Tahun 80an Mungkin Kayak Gitu Kali 80an Atau 90an Kayak Rambut Rambut Jamannya Poppy Mercury Mungkin Kawan Kawan Yang Generasi Lama Tau Penyanyi Poppy Mercury Udah Anggap Aja Seperti Itu Rambut Keriting Keriting Cantik Tapi Mukanya Pucat Waktu Itu Dan Tiba Tiba Sekitar Jam 8 Malam Kan Awalnya Udah Lemes Begini Bilang Ke Bapaknya Mbak Ani Mas Aku Kok Badanku Gak Enak Banget Begini Loh Kamu Kenapa Kamu Masuk Angin Kali Gak Tau Mas Ya Sudah Kamu Isi Rahat Ya Akhirnya Mbak Si Bunda Ratna Isi Rahat Dibawa Ke Kamar Mbak Ani Sama Mbak Ardi Malam Senin Itu Lagi Ngerjain PR Sekitar Jam 8 Malam Bapaknya Juga Di kamar Mondar Mandir Keluar Masuk Keluar Masuk Tiba-tiba Sekitar Jam 8 Malam Dengan Kondisi Pintu Kamar Yang Kebuka Sedikit Sekitar 20 Senti Mbak Ani Sama Mas Ardi Yang Lagi Konsentrasi Di Ruang Tengah Itu Dikagetin Dengan Suara Itu Kayak Bunyi Ranjang Yang Dipakai Main Lompat-lompatan Sama Anak-anak Itu Yang Jelas Bunyinya Dari Ranjang Ranjang Masih Ranjang Dipan Yang Pak Kayu Mbak Ani Sama Mas Ardi Langsung Teriak Bapak Waktu Itu Bapaknya Pas Lagi Ke Belakang Bapak Bapaknya Langsung Lari Kedalam Kenapa Pak Itu Di kamar Ada Bunyinya Bro Pak Mbak Itu Dibuka Begini Ternyata Pak Itu Adalah Bunda Ratna Bunda Ratna Itu Lagi Lagi Kayak Kejang Kejang Kondisinya Matanya Melotot Mulutnya Mengangat Dan Dia Kejang Kejang Begini Sampai Apa Posisinya Yang Bikin Serem Kayak Kayang Begitu Kayak Orang Yang Kerasukan Kayak Di Film Katanya Seperti Kayak Kayang Jatuh Lagi Nanti Badannya Getar Lagi Dan Yang Mbak Ani Dengan Posisi Yang Tidur Begini Si Mbak Ratna Itu Tiba Tiba Bangun Begini Bangun Dengan Sendiri Kan Biasanya Orang Normalnya Bangun Kan Ada Posisi Duduknya Dulu Ini Tuh Badan Lurus Langsung Bangun Begini Kamu Buang Dimana Katanya Begitu Langsung Nanya Kamu Buang Dimana He Kamu Kamu Buang Dimana Dan Suaranya Mbak Ratna Itu Mungkin Kalau Digambarin Itu Kayak Suaranya Genderwo Seperti Itulah Kurang Lebih Seperti Itu Kamu Buang Dimana Kamu Buang Dimana Dan Si Mbak Ratna Tadi Bunda Ratna Itu Turun Kebawah Deg Deg Itu Mau Ngejar Si Ani Yang Dikejar Itu Cuman Ani Waktu Itu Bapaknya Coba Megangin Ratna Ratna Kamu Sadar Kamu Sadar Kamu Sadar Bapaknya Itu Malah Dilempar Akhirnya Apa Si Mbak Ani Masuk Kedalam Kamarnya Sama Ardi Ditarik Ardi Masuk Kedalam Kamar Masuk Kedalam Kamar Pintunya Dikunci Jegrek Gak Disangka Sangka Mbak Ani Cuman Diem Di Kamar Ketakutan Tiba Tiba Suasananya Hening Tapi Ada Kayak Bunyi Brak Gitu Itu Apa Yang Apa Yang Jatuh Mbak Ani Itu Gak Ngeh Sama Sekali Itu Apa Mereka Berdua Cuman Diem Di Kamar Si Ardinya Sudah Mulai Nangis Ketakutan Gara Gara Ngelihat Bunda Ratna Seperti Itu Lagi Apa Namanya Lagi Tegang Tegang Lagi Diem Di Nyimak Mencoba Mencerna Apa Tadi Yang Jatuh Yang Itu Brak Kayak Sesuatu Yang Pecak Tiba Tiba Ada Sesuatu Yang Jatuh Ada Itu Eternit Itu Dari Situ Ternyata Itu Adalah Bunda Ratna Dari Atas Kesana Dan Dia Turunnya Kayak Gitu Bukan Lompat Tapi Merangkak Turun Kebawah Terus Berdiri Lagi Kamu Buang Dimana Kamu Buang Dimana Katanya Begitu Sambil Terus Melotot Kayak Gitu Sampai Akhirnya Bapaknya Masuk Lagi Bapaknya Mbak Ani Masuk Kamarnya Mbak Ani Maksudnya Si Mbak Aninya Sama Ardi Ditarik Sama Bapaknya Dibawa Keluar Rumah Pintunya Dikunci Bapaknya Memanggil Retangga Sampai Bunda Ratna Masih Di dalam Sana Cuman Begini Begitu Bapak Sama Mbak Ani Sama Ardi Keluar Rumah Bunda Ratna Cuman Duduk Di sofa Tengah Cuman Duduk Tenang Begini Mukanya Masih Pucat Matanya Merem Waktu Cukup Lama Sampai Akhirnya Ada Kejadian Seperti Seperti Panggil Ustadz Diatangin Disana Boleh Dibilang Atau Singkat Ceritanya Begini Baratna Kayak Disembuhin Banyak Orang Memakan Waktu Kurang Lebih Sekitar Dua Jam Dan Alhamdulillah Akhirnya Si Baratna Itu Lemes Setelah Lemes Nanti Dulu Si Pengalaman Mbak Ani Tadi Yang Tiba-tiba Bunda Ratna Keluar Dari Atas Kamar Dia Itu Begini Si Bunda Ratna Ini Menurut Bapaknya Yang Berada Di Luar Bunda Ratna Itu Naik Ke Atas Naiknya Pun Kayak Gini Kayak Spiderman Dijebol Durak Saat Ngedenger Bunyi Itu Ada Suatu Yang Jatuh Itu Adalah Jebulan Eternit Dari Ruang Tengah Kemudian Dia Naik Dari Atas Tembus Ke Kamarnya Si Mbak Ani Tadi Jadi Kejadiannya Begitu Dia Nggak Ngedobrak Pintu Tapi Dia Naiknya Dari Atas Kesana Kepikiran Juga Seperti Dan Apa Namanya Setelah Ini Setelah Diobatin Si Bunda Ratna Sendiri Kondisinya Dan Dia Lemesnya Itu Bertahan Lama Kayak Gitu Lemes 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 Dan Anehnya Itu Begini Bapaknya Mbak Ani Ada Yang Berubah Disana Bilang Ke Mbak Ani Waktu Itu Kenapa Ya Bapak Kok Ini Siapa Ya Gitu Kok Bapak Kayak Nggak Kenal Anehnya Itu Seperti Itu Bapaknya Rasanya Nggak Kenal Sama Bunda Rata Sama Ibu Tirinya Mbak Ani Itu Iya Tapi Nggak Tau Bapak Bapak Bingung Ini Mau Dikimanain Tapi Ini Istrinya Bapak Bundanya Kamil Iya Cuman Nggak Tau Bapak Nggak Ngerti Ya Udah Karena Bapak Bener-bener Nggak Ngerti Nanti Kita Tunggu Sembuh Sampai Tiga Bulan Kondisinya Bunda Ratna Itu Seperti Itu Terus Bahkan Kondisinya Makin Surut Makin Kurus Makin Kering Lebih Cepet Menua Seperti Itu Bapak Nya Sebenarnya Udah Sempet Ngucap Ke Mbak Ani Bapak Itu Pengen Ceraikan Bapak Itu Pengen Pisah Istilahnya Itu Bukan Cerai Tapi Istilahnya Pisah Sama Si Ratna Ini Cuman Ya Nggak Enak Juga Dia Lagi Sakit Seperti Ini Masa Ditinggalin Ya Sudah Nggak Apa Ya Ardi Akhirnya Begitu Mbak Ani Sama Mas Si Bunda Ratna Itu Meninggal Meninggal Dengan Kondisi Yang Boleh Dibilang Kayak Tinggal Kulit Sama Tulang Kurus Kering Rambut 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 Rontoh Kayak Gitu Dan Sebelum Meninggal Si Bunda Ratna Itu Sempat Minta Maaf Aku Minta Maaf Sama Kalian Semua Ya Cara Aku Nggak Baik Yang Sebenarnya Aku Yakin Seandainya Aku Pakai Cara Cara Yang Baik Nggak Sama Kamu Mas Aku Minta Maaf Sama Ani Sama Ardi Kalian Anak Anak Yang Baik Gitu Kayak Gitu Dimafil Ya Akhirnya Pada Sedih Semuanya Disitu Ya Mbak Ani Sedih Juga Ini Terakhir Akrab Gitu Kan Bunda Ratna Itu Orang Yang Baik Sampai Akhirnya Kayak Gitu Dan Nggak Lama Setelah Itu Bunda Bunda Meninggal Udah Setelah Meninggal Dimakamkan Dan Akhirnya Bapaknya Mbak Ani Memutuskan Untuk Tidak Menikah Lagi Sampai Sekarang Kurang Lebih Seperti Itu Ceritanya Sampai Udah Punya Cucu Begitu Udah Punya Cucu Banyak Cucunya Juga Udah Gede Gede Katanya Dan Kata Bapaknya Mbak Ani Bapak Bisa Bahagia Sendiri Selama Ada Kalian Berdua Ngeliat Kalian Sehat Ngeliat Semoga Kita Bisa Mengambil Sesuatu Yang Positif Dari Cerita Ini Dan Semoga Kalau Misal Ada Sesuatu Yang Negatif Kita Buang Jauh Jauh Siapapun Itu Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sekali Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Mohon Maaf Sebesar Besarnya Selamat Beraktifitas Buat Kawan Semuanya Sampai Jumpa Di Lapak Horror Episode Selanjutnya Jaga Kesehatan Kawan Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh